Marsikal Hadi Cahyanto menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Andika Perkasa. Hadi Cahyanto mendoakan Panglima baru agar dapat bertugas dengan baik. Bendera Tridharma Eka Karma resmi diserahkan kepada Andika Perkasa. Hal ini menandakan Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi telah menggantikan kedudukan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Acara yang dimulai dengan memorandum ini berlangsung di Gedung Sudirman Mabes TNI. Acara kemudian dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan di lapangan Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Selepas penghormatan, keduanya menandatangani surat serah terima jabatan. Mengakhiri Dinas Keprajuritan, saya tidak henti-hentinya selalu berdoa untuk generasi penerus TNI agar semuanya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya akan melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Marsikal Hadi Cahyanto. Karena apa? Karena memang itulah yang harus kita geluti. Dan saya akan berusaha yang terbaik untuk melanjutkan. Acara serah terima jabatan ini dilanjutkan dengan sertijab Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI. Selain itu, upacara exit briefing juga akan dilaksanakan untuk melepas mantan Panglima meninggalkan Mabes TNI, Cilangkap. Selain itu, upacara nasional Indonesia. Selain itu, upacara nasional Indonesia.